Pembangunan pun juga mengikuti beberapa saat tausiah dan kemudian setelah itu dilanjutkan dengan berbuka puasa dengan masyarakat Yogyakarta. Dan selain itu yang menarik adalah Prabowo pun juga makan ataupun berbuka puasa dengan makanan yang sama dengan masyarakat lainnya yaitu dengan nasi bungkus dan juga minum air putih dan juga teh hangat. Ya setelah itu dilanjutkan dengan sholat makhrib berjamaah di Masjid Gede Kauman dan ini pun juga diikuti oleh sejumlah seluruh jamaah yang ada di Masjid Gede Kauman. Dan setelah itu tadi setelah sholat makhrib Prabowo pun menuju ke keraton Yogyakarta tepatnya di keraton kilen yaitu kediaman Sri Sultan Hamu Kebono ke-10. Dan ini di luar dari masjid pun juga masih disambut meriah oleh masyarakat Yogyakarta yang berbutan untuk berselamat dengan Prabowo. Dan sampai dengan saat ini Prabowo pun masih bertemu dengan Sri Sultan Hamu Kebono ke-10 di kediaman Sri Sultan di dalam keraton yaitu di keraton kilen yang mana terjadi pertemuan tertutup. Di antaranya sejumlah partai pun yang hadir di antaranya adalah Hidayat Nur Wahid, kemudian ada Edi Prabowo, Fuad Masyur, Prof. Suhardi, ada Titi Suharto, Abu Rizal Pakri dan juga sejumlah tim pemenangan Prabowo-Hatta di daerah Simo Yogyakarta. Dan selain itu setelah ini nanti sekitar pukul 8 malam setelah beramah tambah dengan Sri Sultan Hamu Kebono ke-10 ini Prabowo dan juga robongan akan melanjutkan pertemuan dengan sejumlah ormas yang memberikan dukungan kepada Prabowo-Hatta untuk maju menuju RI-1. Dan selain itu nanti akan dilaksanakan pertemuan tersebut di dalam Prabowo-Sutejan yang tepatnya tidak jauh dari keraton Yogyakarta. Dan ini pun telah ditunggu oleh ratusan masyarakat yang turut mendukung Prabowo-Hatta untuk menuju ke RI-1. Baik, demikian informasi yang dapat.